So far bisa gue bilang ya film terbaru Netflix ini All Together Now ini adalah film yang termasuk paling mendidik, paling positif, paling menginspirasi bahkan Bahkan bisa beberapa adegan itu membuat gue tuh terharu Bagus banget ini film yang sangat bagus dan kalau lu mengaku bahwa lu punya suatu masalah Atau merasa tuh Tuhan gak adil sama hidup lu atau lu berada di dalam periode terbawah dalam hidup lu Coba ya kita compare atau apple to apple sama apa yang terjadi di pemeran utama wanitanya si Amber ini Tentang masalah yang dihadapinya di dalam kehidupannya dan bagaimana dia tuh bisa mengatasinya dan bagaimana dia harus kuat menghadapinya Seperti itu sih, lu harus dengerin penjelasan gue untuk podcast kali ini di film All Together Now Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Terima kasih Yes, kali ini gue akan bahas ya sebuah film terbaru dari Netflix Yang kata orang ini bagus, berkualitas, mendidik dan lengkap deh paket lengkap Temen gue bahkan ada yang bilang ya, lu kan suka Let It Snow Dia bilang, dia inget nih, gue suka Let It Snow waktu di Netflix Dia tuh rekomendasikan gue banget film ini Katanya ini gak kalah keren, gak kalah bagus dibanding Let It Snow Terus akhirnya gue tonton kemarin Gue tonton kurang lebih 1,5 jam filmnya ini bisa gue predikatkan ya Adalah film Netflix yang menurut gue jujur ya Ini film yang termasuk so far, so far sampai saat ini adalah Film Netflix yang menurut gue nih termasuk paling menginspirasi Terus juga filmnya sangat mendidik Pesan-pesan di film ini juga bagus, ada membuat gue sedikit terharu Terus kalau lu ngaku orang yang paling banyak masalah dalam hidup di dunia ini Menurut gue lu mungkin harus berkaca sama si film ini Karena bintang utamanya ya, ini namanya si Amber ya Amber ini diceritakan tuh mengalami tuh bertubi-tubi sebuah masalah Masalah satu belum selesai, masalah ini muncul lagi Masalah ini muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi Istilahnya seperti makanya gue berani bilang Kalau lu orang yang cengeng atau orang yang belum apa-apa tuh merasa hidup lu gagal Hidup lu tuh kayak kok gak adil Tuhan sama kita Coba lihat film ini, coba ya Lihat film ini gimana dia menghadapi si Amber ini Menghadapi segala bertubi-tubi cobaan dalam hidupnya Tapi dia harusnya dia bisa untuk mampu untuk keluar dari hal tersebut Dan bahkan didukung oleh teman-temannya Jadi artinya adalah ketika kita orang yang baik Ketika kita melakukan orang dengan baik Kita berlaku baik kepada semua orang Kita menginspirasi orang Kita pasti tuh akan mendapatkan tuh Kayak balasannya atau gak balasannya Ataupun secara otomatis tuh kita bilang tuh adalah Orang-orang tuh pasti menghargai kita Respek sama kita, apa yang kita perbuat setiap kalau kita ada masalah Orang tuh bisa bantu kita Pesan di film ini seperti itu Jadi gue secara singkat aja ya Tentang film ini Dibintangi oleh si Auli Cravalho Gue lihat dia bintang baru sih termasuknya Tapi dia adalah pemeran utama tuh pengisi suara di film Moana Yang sama si Dwayne Johnson tahun 2016 Suaranya ini bagus banget ya Gue udah sekali lihat di salah satu scene ya Dia nyanyi ketika dia diringi oleh temannya Piano, organ gitu Suaranya bagus banget Sampai gue agak lupa sih judul lagu apa Sampai tuh di end credit Gue lihat Ini judulnya apa ya lagunya ya Oh ini Hal tuh gue baru denger loh lagunya Lagunya gue baru denger Tapi tuh lagunya sangat enak Lo dengerin deh Ketika dia tuh lagi ada di rumah Rumah kayak di puncak gitu Terus dia nyanyi di hadapan temannya Pake organ, pake piano Wah itu keren banget suaranya Auli Cravalho Gue lihat kalau dia namanya sih Dia kayak orang Portugal ya Tapi ini film Amerika ya Film Amerika Atau mungkin ini orang Brazil juga Dari namanya Auli Cravalho Umurnya masih 19 tahun Ini penampilannya juga Menurut gue ada beberapa adegan Yang membuat gue terharu ya Kekuatan dia Gimana dia tuh harus tough girl Gue bisa bilang sih dia Wanita yang sangat kuat Wanita yang sangat tabang Wanita yang sangat Mandiri Gak mau tergantung sama orang lain Di saat dia lagi mengalami tuh Hal-hal Atau lagi mengalami tuh Cobaan tuh yang bertubi-tubi Mulai dari ibunya Terus dari mereka tuh Anak yang mereka tuh Keluarga yang tidak mampu Anak sama ibu ini Karena mereka tuh Kayak ayahnya sudah meninggal Atau meninggalkan mereka tuh Akhirnya tuh mereka tuh hidup sama Calon suami dari ibunya tuh Yang dibilang tuh Sifat atau karakternya tuh gak bagus Malah suka mukulin mamanya Bahkan mereka akhirnya tuh Sampai tinggal tuh di bus sekolah Kalau di budaya Amerika sih Mungkin tinggal di bus sekolah Tuh aman-aman aja ya Tapi ini makanya nih Menurut gue nih kurang cocok juga Kalau kita sematkan Atau kita perbandingin sama Kalau misalnya tuh budaya Yang ada di mana Di Asia bahkan Wah gila Kalau lu di Asia mungkin Kalau lu tinggal di bus Malam-malam kayak gitu kan Bahaya kan Nah seperti itu mereka tuh Sampai tinggal di bus Terus si anaknya ini Yang masih mahasiswi juga Yang nabung uang Dia tuh sampai banting tulang Sampai Bekerja di toko donat Terus bekerja di Panti weda gitu Panti orang-orang tua gitu Di tiap weekend Terus dia punya tugas tuh Kayak ngebantu tuh Menghibur orang-orang tua Dengan bernyanyi Dengan Membuat suatu Cerita di bapan tulis Seperti itu Ini bener-bener orang yang Sangat baik ya Si Amber ini Sampai dia akhirnya Kena suatu masalah Tuh di tengah-tengah film ya Karena suatu masalah Yang berat banget Dan dia tuh Bingung juga Gue bayangin ya Ini kejadiannya Kalau terjadi di setiap orang ya Atau di setiap individu Yang mengalami hal tersebut Itu pasti bakal Stress Bakal bingung Bakal nangis Dan ini sutradaranya Menurut gue pinter ya Pinter nih si Brad Brad Hailey Menurut gue nih Cukup apik ya Meramu sebuah drama Drama remaja ya Drama remaja Sedikit komedi juga Ada Yang menurut gue tuh Sequence-sequence Ataupun selama film Gue tuh Mengalami tuh Yang namanya tuh Atau memberikan predikat Kepada Netflix Ini adalah salah satu film Yang paling mendidik Yang paling menginspirasi Selama gue nonton Netflix Ini gue gak bercanda Nilainya Kalau gue bisa kasih skor Ini bakal gue kasih nilai 8 Minimal 8 ini 8 dari 10 Karena filmnya bener Menginspirasi Filmnya tuh Pesan-pesannya bagus banget Bahkan membuat gue tuh Beberapa adegan tuh Membuat gue terharu Sekilas Kalau lo liat film ini Terlihat tuh Mungkin umum ya Tapi gue gak menemukan Karena nih Actingnya si Aulia Krafalho Juga bagus Ini ada calon bintang besar ya Mungkin dia gak terlalu Kalau menurut gue ya Dia tuh gak terlalu Menonjolkan sisi kecantikannya Tapi dia Sisi actingnya ini Luar biasa Dia ditambah Dia punya temen-temen tuh Yang selalu menukung Apapun Keputusan dia Apapun Apa yang terjadi dalam hidupnya Temen-temen itu Selalu menukung Aduh gue bayangin Punya temen-temen seperti ini Itu juga sangat-sangat Apa ya Kita tuh jadi Hidup kita tuh Terasa alive Kalau misalnya kita tuh Situasi berada disini Dan temen-temen itu Selalu mendukung si Ember ini Untuk terus Maju untuk terus tuh Menggapai mimpi Walaupun di saat Sulit sekalipun Di saat kegelapan tuh Datang Lu harus bisa Menggapai sebuah mimpi Yang mimpi tuh Terlihat tuh Sangat berat Tapi tuh Harus dan harus bisa Temennya tuh mendorong Mendorong-mendorong Supaya akhirnya tuh Si Amber itu Bisa menggapai mimpinya Minimal tuh Memenuhi Ataupun Berharap apa impian dia Sejak day dulu tuh Bisa terjadi Seperti itu sih Ini film juga menurut gue nih Bisa jadi Ada sequelnya Menurut gue Karena menurut gue nih Film pasti bakal sukses Di Rotten Tomatoes Nilainya juga tinggi 81% Di IMDb 65% Di Metacritics 64% Kenapa ya nih Di Metacritics sama IMDb Nilainya gak terlalu tinggi 6,5 sama 64% Menurut gue nih Layak Karena filmnya sangat Menginspirasi dan bagus Bagus banget Bagus filmnya Bagus banget Apa Pesan-pesannya bagus Terus pertemanannya bagus Terus lingkungan mereka Masalah-masalah yang dihadapi itu Sangat relevan Terus oh iya Ini ada juga Bintang yang umurnya Sudah 86 tahun Yang tuh Kalau lu Mungkin Suka film-film Tahun 70-an Film komedi Tahun 70-an Itu dia terkenal Si Carol Burnett Dia tuh bermain Di film ini Dan dia umurnya Gue liat Tadi gue liat Umurnya di IMDb Sudah 87 tahun Dia juga Nampilannya masih Sangat ciamik Sangat bagus banget Oh gila Filmnya bagus banget Dan gue nih Tipe-tipe film Yang gak gampang Gue lupakan Atau semua orang Mungkin setuju sama gue Kalau film ini tuh Gak gampang Di rumah Mungkin Seminggu lagi Atau sebulan lagi Gue bisa Atau beberapa orang Atau yang nonton film ini Mungkin bisa mikir Ah pengen nonton film ini ya Karena filmnya Sangat menginspirasi Kalau lu bener-bener Masuk ke film ini Gue yakin Lu tuh bisa Berkaca Sama apa yang sudah Kita lakukan Atau apa yang terjadi Dalam hidup kita Kita compare Pasti gak ada apa-apanya Sama kejadian Yang dialami oleh si Amber Sangat bertubi-tubi Walaupun Dia tuh ada Teman Ataupun siapapun Yang bisa membantu dia Di saat dia Membutuhkan Di saat dia Membutuhkan Shoulder to cry on Ibaratnya selalu ada Temen-temennya Dan siap membantu Menggapai sebuah mimpi Seperti itu sih Yaudah Paling pembahasan gue Sampai ini Yang pasti Filmnya sekali lagi Menginspirasi Nilainya 8 dari 10 Menurut gue Dan film ini Sangat layak ya Sangat Sangat gue rekomendasikan Untuk ditonton Oh Tadi gue belum Gue sebutin malah judulnya ya Belum gue sebutin Judulnya tuh Filmnya Keren ya Filmnya keren Bagus All together now Pokoknya filmnya Full meaning banget Lo harus tonton Oke Kalo udah saran Ada masukan Untuk film selanjutnya Yang mau gue bahas Jangan lupa Lo DM gue Atau lo komen Kalo lo suka Lo like Lo subscribe Lo nyalakan lonceng Biar gue terus bisa berkarya Di film-film selanjutnya Oke Terima kasih Hasta la vista Tidak